Puncak perayaan Hari Ibu yang ke-88 dilaksanakan oleh Bundok Kanduang Negeri Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat bertempat di Kerapatan Adat Negeri Talang, Kami Siang. Pada sehari sebelumnya, rangkaian kegiatan sudah terlaksana seperti Malamang, Lomba Baju Kurwang Basiba, Lagu Minang, dan Merangkai Bunga. Judul yang diangkat pada tahun ini adalah meningkatkan peran Bundok Kanduang terhadap keluarga dan lingkungan untuk mensukseskan program empat pilar koperita Kabupaten Solok. Pemerintah melalui Wali Negeri Talang mendukung penuh kegiatan yang digagas oleh para Bundok Kanduang Negeri Talang dan berjanji akan menjadikan acara ini menjadi event tahunan. Toko perantauan pun turut hadir di tengah acara puncak perayaan peringatan Hari Ibu yang ke-88 ini. Komitmen dari Forum Perantau adalah siap membantu baik secara moral maupun material untuk kemajuan kampung. Inilah yang membuat berbagai kegiatan menyambut Hari Ibu dapat terlaksana. Ini kami agenda khususnya di Negeri Talang, pada umumnya Jantung Talang, untuk membangkitkan anak kesini Negeri Talang. Dan pada umumnya kesini Menang, dalam rangka sekaligus menambut Hari Ibu ke-88. Mudah-mudahan ibu adalah sebuah dikaitan yang tidak bisa disiasiakan. Jadi kami dari masyarakat Negeri Talang, yang pada umumnya acaraku juga kasih oleh ibu-ibu kami, bundok-bundok kami, bundok kandung yang ada di Negeri Talang. Dan kami dari Pemerintahan Negeri Talang akan support kegiatan acara kini, karena kami beradikan agenda tahunan untuk acara-acara selanjutnya. Dengan adanya acara ini di kampung, kami sebagai perwakilan yang ada di Rantau, Rantau itu tidak di Jakarta saja, di seluruh penjuru, bahkan ada di Belanda, Malaysia, Amerika malah. Nah, kami ada suatu perkumpulan di Rantau, ada suatu forum. Nah, dengan adanya acara-acara seperti ini, apapun itu, baik pembangunan fisik, moral, mental, spiritual, kami sokong, kami semangati, kami siap bantu moral dan material. Fernandes, Kabupaten Solok, Padang TV